Intro Di Riyad, ada seorang pemuda berusia 16 tahun yang memiliki hati lembut dan penuh dengan sopan santun. Ia selalu tersenyum dan memperlakukan orang lain dengan ramah dan baik. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam masjid untuk menunaikan ibadah sholat dan berdoa. Ia sering membaca Al-Quran dan tidak pernah melewatkan sholat subuh. Pada suatu hari, dia berada di masjid sembari membaca Al-Quran dan menunggu sholat subuh. Ketika azan dikumandangkan, Al-Qurannya pun ia taruh kembali ke tempatnya dan kemudian dia bangkit untuk menunaikan sholat di sholat pertama. Namun tiba-tiba ia jatuh ke tanah lalu pingsan. Sehingga beberapa jemaah langsung bergegas membawanya ke rumah sakit. Dokter Al-Jubair yang memeriksa kondisinya mengatakan bahwa dia datang kepada kami dalam keadaan sekarat. Dan ketika aku memeriksanya, ternyata dia mengalami serangan jantung. Aku memandang pemuda itu berjuang melawan kematian pada nafas terakhir. Lalu kami sebagai dokter bergegas menyelamatkannya dan mencoba menggetahkan jantungnya dengan alat kejut. Lalu semua peralatan untuk operasi sudah disiapkan semua. Tetapi keadaannya semakin memburuk dan harapannya pun sudah semakin kecil. Tiba-tiba pemuda itu melepaskan tangan dokter dan berusaha keras untuk berbalik ke sisi kanannya. Kemudian ia berkata dengan lidah yang berat, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia terus mengulanginya sampai denyut nadinya memudar dan detak jantungnya menghilang. Kami mencoba menyelamatkannya, tetapi takdir Allah lebih kuat. Sehingga pemuda itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat sang dokter menangis sampai dia tidak mampu berdiri di atas kakinya. Sampai seseorang bertanya padanya, Ada apa denganmu? Kenapa engkau menangis? Bukankah ini bukan pertama kalinya engkau melihat orang meninggal dunia? Tetapi dokter itu tetap menangis dan terus menangis sampai dia ditanya lagi, Apa yang dikatakan anak laki-laki itu kepadamu? Sang dokter pun berkata, Ketika dia melihatku, aku langsung bergegas pergi mengambil peralatan dan aku berkeyakinan pasti bahwa aku bisa menyembuhkannya. Tetapi dia berkata kepadaku, Wahai dokter, janganlah engkau menjadi lelah karenaku, sebab aku sudah pasti mati dan aku sudah melihat tempat dudukku di surga. Sambil menangis, sang dokter pun berkata lagi, Allah Maha Besar, inilah perbedaan antara meninggalnya orang yang taat kepada Allah dan orang yang berdosa. Allah Maha Besar, inilah perbedaan antara meninggal dunia, kita berkata Wavear, wb迎 GORDON sadosi ke sana. Kita kita berkata tus tracking untuk11, are折까요? Kita berkata rada kita sendiri dalam hidup indirectly, Tetapi kita berkata Vancouver untuk że Autom ticket menyayun antara meninggal dunia atau kemudian. di benta itu se計aring di 운동 Anda, ha di maka diri kemudian kalianugerah melcot16, dan akan memberkata diri wawasan yang HE Yes, kita berkata secara. selamat menikmati